Menjelang akhir jabatannya, Baliho bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo mulai terpasang di Jalan Adi Sucipto, Kebupaten Karanganyar, Jawa Tegah. Baliho tersebut sengaja dipasang oleh relawan sebagai bentuk apresiasi terhadap Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Baliho dengan latar biru muda bertuliskan ucapan terima kasih bergambar Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana terpasang di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kejamatan Colomadu, Kebupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menggadakan setelan jas dengan kopiah hitam dan menggadakan selendang emas dengan belasan tanda jasa. Sementara Iryana menggadakan kebaya piru motif bunga dengan selendang merah tersampir di pundaknya. Dalam Baliho tersebut bertuliskan terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Iryana, teruslah menjadi guru bangsa, doa kami selalu. Saat dikonfirmasi Ketua Umum Kelompok Relawan Al-Alap Jokowi, Muhammad Isna ini membenarkan pihaknya memasang Baliho tersebut sejak 1 Oktober lalu. Isna ini menggatakan Jokowi sudah banyak berjasa bagi negara. Itu kan bentuk ucapan terima kasih kepada beliau dan Ibu Negara. Jadi kami merasakan 10 tahun kepemimpinan beliau itu fantastis dan fenomenal. Kita tidak bisa tutup mata bagaimana kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Ketika beliau turun ke bawah, masyarakat begitu tumpah ruah mengelolukan beliau. Bagi relawan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana, tetaplah sosok teladan yang telah mengharumkan nama bangsa. Meski ada beberapa pihak tidak puas dengan kinerjanya selama memimpin Indonesia. Dari Sulawah, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengembarkan.